Melambai seperti perempuan, Ustadz ini dikritik netizen Ustadz melambai seperti perempuan, ada yang manggil dia Ustadz, ada yang manggil Kiai ini orangnya Ya Allah, sampai nari-nari di tiang, udah kayak biduan malam gitu ya, yang suka nari-nari di tiang Coba dipikir deh, pakai akal baik-baik ya Bagaimana mungkin sebuah pengajian yang justru malah mengundang sesuatu yang dilaknat oleh Allah SWT Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki itu terlaknat dalam agama Islam Salah satu dosa yang jelas disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dijelaskan juga azabnya, diceritakan kisahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini ada satu keburukan yang perlu sekali untuk kita kritisi Dan semoga yang mengkritisi hal seperti ini bukan hanya youtuber seperti saya Melainkan para ulama, para ustadz, para daidai juga turun tangan untuk menjelaskan bahwa hal seperti ini adalah keburukan Jangan sampai dinormalisasi Ini bahkan bukan keburukan yang biasa-biasa saja Ini keburukan yang bisa mengundang azab Allah, mengundang laknat Allah, mengundang murka Allah Kita simak dulu ya videonya Melambai seperti perempuan, ustadz ini dikritik netizen Ustadz melambai seperti perempuan, ada yang manggil dia ustadz, ada yang manggil kiai ini orang ya Parah-parah Seperti perempuan, ustadz ini dikritik netizen Astagfirullah Ya Allah, sampai nari-nari di tiang, udah kayak biduan malam gitu ya, yang suka nari-nari di tiang Video yang baru-baru viral diduga ustadz Aad yang memang dikenal gaya ceramahnya seperti itu Ustadz Aad namanya ya Ya sekali lagi ini ada yang manggil dia ustadz, ada yang manggil dia kiai Kritik terhadap ustadz Aad juga tidak sedikit Kritik utama datang dari mereka yang merasa bahwa gaya yang dinilai melambai seperti perempuan Ini tidak pantas bagi seorang tokoh agama yang seharusnya menampilkan sikap lebih maskulin Atau sesuai dengan stereotip gender tertentu Bagi mereka penampilan dan gaya bicara yang demikian bisa mengurangi wibawa seorang ustadz Jelas, jelas, hal seperti ini bisa mengurangi wibawa seorang ustadz Kasian para da'i, para ulama, para ustadz yang benar-benar membangun kepercayaan kepada orang lain Agar dakwahnya tersampaikan kepada umat, malah ada orang seperti ini Yang menjatuhkan citra para ustadz Astagfirullahaladzim Aduh ya Allah, kacau, kacau Saya panggil Pak aja lah ya Agak geli kalau manggil ustadz Tapi ngelambai gitu Jadi Pak Aat Ainur Salam Ini banyak sekali video-videonya di sosial media bisa kita temukan Di acara pengajian terlihat Pak Ainur Salam ini Ya joget-joget layarnya tulang lunak lah begitu Atau bahasanya apa sih sekarang yang aman kita sebutkan gitu ya Pokoknya kelihatan di acara pengajian Dia itu ngelambai-lambai Menghibur penontonnya Tapi ingat ya Ini acara pengajian loh Yang cukup saya heran juga Ini yang ngundang juga kayaknya error nih Coba dipikir deh pakai akal baik-baik ya Bagaimana mungkin sebuah pengajian yang justru malah mengundang sesuatu yang dilaknat oleh Allah SWT Laki-laki menyerupai perempuan Perempuan menyerupai laki-laki Itu terlaknat dalam agama Islam Salah satu dosa yang jelas disebutkan dalam Al-Quran Bahkan dijelaskan juga azabnya Diceritakan kisahnya Ialah dosa yang ada pada kaum Nabi Lut Dosanya kaum Sodom Jadi tolonglah disadari Jangan sampai menormalisasi dosa yang dilaknat oleh Allah SWT Karena azab Allah itu nyata teman-teman Memang kelihatan lucu ya Orang lambai itu kelihatan lucu Bisa jadi hiburan Tapi teman-teman harus tahu nih Di balik ngelambainya seseorang Itu ada sesuatu yang mengerikan loh Tapi Sudirman Biadab ternyata Anda Anda pernah menggunakan video Atas nama pesantren Anda menemui saya memohon-mohon Agar kemudian Anda Meminta saya Menggalang dana Untuk membangun Pesantren Penghafal Quran untuk anak yatim Ternyata Anda binatang 32 anak yatim biatu Anak-anak di bawah umur Bahkan anak usia 8 tahun Engkau Tomi Sudirman Bahkan lebih parah lagi Satu orang anak ada yang engkau kerjai Sampai 4 bahkan 5 kali Bahkan ada yang engkau kerjai Ba'dah solat Tahajud Iblis Engkau Sudirman Masih ingat dengan kasus Abi Sudirman Dibalik ngelambainya si Sudirman ini Dibalik apa yang dia perlihatkan Letoinya Tulang lunaknya si Sudirman ini Ternyata tersimpan perbuatan jahatnya dia Apalagi maaf Ini berkedoknya agama Ini berkedoknya agama Agama dan cinta Agama dan cinta Sekarang tuh banyak akhirnya agama Jadikan brok memang Digunakan jadi kedok Banyak loh pesantren-pesantren Yang kejadian seperti ini Banyak loh Kenapa? Karena begitu kita ngeliat Awalnya mukanya Bentuknya Tulisannya Sudah agama Otak kita kan diajari dari kecil Kalau itu positif kan Itu baik Nah puncak bahayanya disitu teman-teman Sesuatu yang jelas-jelas Sudah terlaknat dalam agama kita Dan itu menjijikan sekali Dianggap normal Terlihat seakan-akan tidak masalah Jadi normal karena Ditutupi dengan agama Dihadirkan di acara pengajian Seolah-olah ini adalah Strategi dakwah Seolah-olah ini adalah Lelucon dalam Ceramah agama Dianggap biasa-biasa aja Padahal ini adalah sesuatu yang Dilaknat oleh Allah SWT Apa yang Allah larang Bahkan Allah laknat Itu hikmahnya Pasti baik buat kita Teman-teman Allah larang kita Makan babi Ternyata hikmahnya banyak Untuk kesehatan kita Allah larang kita Bermain judi dan Minum khamar Hikmahnya banyak buat kita Termasuk ini juga Allah larang manusia Suka dengan sesama jenis Itu bukan kodratnya Hikmahnya banyak sekali Anda bisa lihat Penjelasan para dokter Banyak sekali Penyakit-penyakit Menular Yang gak ada obatnya Karena perilaku Suka sesama jenis Tapi ada orang Yang malah Sok tahu Merasa paling hebat Lebih hebat Daripada Allah SWT Sampai melanggar Sesuatu yang dilaknat Pun ditabraknya Dengan mengatakan Ini kan strategi dakwa Beginilah cara kami Berdakwa Astagfirullahaladzim Termasuk juga Joget-joget Di acara solawatan Santri-santri wati Disuruh Pamer dada Goyang-goyangin Dadanya Di acara solawatan Mereka berdali Ini adalah strategi Untuk menyebarkan solawat La ilaha illallah Astagfirullahaladzim Waspadalah teman-teman Banyak keburukan Yang dibungkus agama Agar keburukan itu Terlihat baik Agar keburukan Agar keburukan itu Terlihat benar Maka dibungkus agama Padahal di agama Islam itu Antara hitam dan putih Itu jelas teman-teman Antara halal dan haram Itu sudah sangat jelas Semuanya Gak ada yang abu-abu Walaupun Ada orang yang pacaran Di acara pengajian Pacaran di acara solawatan Joget-joget di acara pengajian Atau acara solawatan Ya tetap haram lah itu Sama juga Ada orang yang Ngelambai ya Melakukan perbuatan Terlaknat di acara pengajian Menjadi tulang lunak Di acara pengajian Ya tetap haram Itu tetap terlaknat Hukum haram Tidak akan hilang Hanya karena dibungkus agama Jadi jangan mentang-mentang Di acara pengajian Terus kalian bisa bebas gitu Mentang-mentang Di acara solawatan Terus bisa bebas gitu Ya enggak Justru dengan acara pengajian Dan solawatan itu Kita harus menjaga Lebih baik lagi Menjaga adab Jangan sampai Perilaku kita Justru mencoreng Pengajian tersebut Semoga video ini Bisa menjadi nasihat Buat kita semua Dan kita doakan juga lah Buat Pak A'at Ainur Rahman Ya itu yang dipanggil Ustadz Dipanggil Kiai Semoga kembali Kepada jalan yang benar ya Menjadi laki-laki Yang sebenarnya Berdakwalah Sebagaimana mestinya Anda Anda sebagai laki-laki Berdakwalah Selayaknya seorang laki-laki Dan semoga orang-orang Terdekatnya Pak A'at ini Pak A'at Ainur Rahman ini Ya mengingatkan lah Atau orang yang mungkin Satu organisasi dengan Pak A'at Ainur Rahman ini Bisa mengingatkan lah itu Kasian Kalau terus-terusan Seperti itu kan Merasa benar Dengan perilakunya Seperti itu Apalagi sampai Dibawa-bawa Ke ranah pengajian Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kita ketemu lagi Di video berikutnya Subscribe dan juga Loncengnya ditekan Sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati